Pas penangkapan ini, ternyata ada satu anggota parlemen yang melakukan live streaming di Facebook. Udah dari Senin kemarin, komen, DM ke gue tuh semua isinya sama. Bang, Myanmar lagi kudeta tuh bang. Kenapa tuh bang? Bahas dong bang. Yaudah, langsung aja kita bahas tentang kudeta terbaru di Myanmar. Di negara paling legendaris, di Mobile Legends. Di Learning by Googling. Kudeta Myanmar ini terjadi hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 kemarin. Garis besarnya sih ya, militer mengkudeta pemerintah saat ini. Dan kudeta ini pas banget setelah satu dekade, setelah 10 tahun. Sejak Myanmar memulai transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Kita bahas dulu kali ya tentang Myanmar backgroundnya dikit. Jadi Myanmar ini merdeka pada tahun 1948 dan jadi negara demokrasi sampai tahun 1962. Tahun 1962 ada kudeta dan akhirnya militer berkuasa sampai tahun 2011. Tahun 2011, junta militer dibubarin dan dimulailah pemerintahan sipil di Myanmar. Jadi yang kemarin kita bahas tuh yang mindahin setan pake truk banyak itu tuh, ya itu masih pemerintahan militer. Banyak orang yang nyangka kalo ini nih kudeta tiba-tiba. Padahal enggak. Padahal gelagat-gelagat mau kudeta ini nih udah keliatan dari beberapa hari sebelumnya. Kelihatan gimana? Kelihatan dari pernyataan panglima tertinggi Myanmar, Min Ong Leng. Yang di tanggal 27 Januari kemarin tuh bilang, konstitusi akan dihapuskan jika tidak diikuti. Abis itu di jalan-jalan muncul kendaraan-kendaraan militer yang seliweran. Dan ini terjadi di banyak kota. Wah, tensi meningkat dong. Tapi abis itu militer bilang kalo kata-kata panglima tertinggi mereka ini disalahartikan sama media. Oke, damai. Tensi turun. Eh, tapi abis itu di Yangon muncul orang-orang yang melakukan demo. Mereka ini demo ngedukung militer kalo mau melakukan kudeta. Lah. Nah, orang-orang yang pro-demokrasi nggak terima dong. Bentrok lah itu di beberapa titik. Ya, intinya mulai kebagi dua tuh masyarakat Myanmar sejak hari itu. Yang pro-kudeta sama yang pro-demokrasi. Emang ini gara-gara apa sih? Ya, kudeta ini akarnya gara-gara pemilu di 8 November 2020 kemarin. Dimana yang menang lagi-lagi Partai National League for Democracy. Partai pimpinannya Aung San Suu Kyi. Yang udah jadi pemimpin de facto di Myanmar sejak tahun 2015. Pemilu kemarin tuh dianggap sebagai pemilu yang bebas dan adil oleh dunia internasional. Tapi nggak oleh militer di Myanmar. Militer Myanmar ngerasa ada kecurangan di pemilu ini. Dan kebetulan partai yang mereka dukung, Partai Solidaritas dan Pembangunan juga kalah telak. Mulai sulit untuk tidak suuzon ya. Akhirnya pada hari Senin, 1 Februari 2021 pada pukul 2.30. Tengah malam nih, ditangkep-tangkepin lah itu. Petinggi-petinggi pemerintahannya. Dari mulai Aung San Suu Kyi, sampai presidennya, Wing Min, sampai anggota-anggota parlemen yang berasal dari Partai National League for Democracy tadi itu. Semua ditangkep-tangkepin. Nah, pas penangkapan ini nih, ternyata ada satu anggota parlemen yang melakukan live streaming di Facebook. Jadi kelihatan tuh gimana orang-orang militer tengah malam tau-tau ke rumah dia. Itu pokoknya dia live streaming terus sampai jaringan telpon dan internet mati. Terima kasih telah menonton! Senin paginya, pihak militer melalui TV milik mereka nih, Miaw Out TV. Miaw Out TV, aduh. Jadi militer melalui TV milik mereka, Miaw Out TV mengumumkan pengambil alihan kekuasaan. Di sini mereka nyebut kalau alasan pengambil alihan ini adalah karena mereka menilai pemerintah udah gagal dalam menunda pemilu di tengah pandemi COVID-19. Alasan lainnya juga karena katanya pemerintah gagal dalam merespon tuduhan pihak militer tentang kecurangan di pemilu kemarin. Emang beneran curang? Bener apa enggaknya ya kita enggak tahu ya. Tapi menurut KPU Myanmar sih enggak ada kecurangan. Tapi memang katanya ada kejanggalan di daftar pemilih. Enggak ada kecurangan tapi ada kejanggalan di daftar pemilih. Berarti enggak curang di hasil tapi curang di awal. Ya curang-curang juga dong. Akhirnya melalui TV itu juga militer mengumumin kalau Myanmar dalam keadaan darurat sampai satu tahun ke depan. Itu makanya kemarin kalau kita lihat ATM pada rame, tokoh-tokoh kebutuhan pokok pada rame. Ya kan karena mereka pasti mikirnya, wah darurat sampai setahun nih harus nyotok bahan-bahan. Abis itu jam malam mulai diberlakukan. Jam 8 malam sampai jam 5 subuh tuh enggak boleh ada yang keluar rumah. TV, radio berhenti siaran, bang-bang juga akhirnya tutup karena gangguan jaringan. Kenapa jaringannya terganggu? Karena katanya internet di sana ini juga akhirnya diputus. Tapi coba yang suka main ML malam-malam kali, lu cek coba itu masih ada enggak orang-orang Myanmar? Masih ada enggak orang-orang Lee itu di ML? Militer juga nunjuk wakil presiden pertama. Nah jadi Myanmar ini wakil presiden emang ada dua ya. Nah yang wakil presiden pertama namanya Min Sui yang juga merupakan mantan jeneral komando di Myanmar ini ditunjuk jadi presiden sampai satu tahun ke depan. Sampai ada pemenang dari pemilu ulang yang diadakan oleh militer. Oke. Kalau udah gini pasti militer Myanmar ini dikecam dong sama negara-negara lain di dunia. Tapi ternyata mereka, militer Myanmar ini, ngebela diri pakai pasal 417 dari konstitusi tahun 2008. Di pasal ini disebut kalau militer boleh ngambil alih kendali pada saat darurat nasional. Jadi kalau pemerintah Myanmar ini terancam, nah militer boleh ngambil alih. Nah yang kocaknya kan sebenarnya sekarang situasi darurat di Myanmar ini yang bikin ya militernya dengan mereka menahan presiden terpilih. Di pasalnya juga disebut kalau keputusan ambil alih ini harusnya dibuat oleh presiden. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Terus yang kocak lagi ternyata pasal ini nih dulu disusun oleh militer. Politik nih dimana-mana emang selalu seru-seru lucu ya. Terus temen gue ada yang nanya ke gue, apa militer sana nih begini karena mereka udah gak punya pengaruh di pemerintahan? Tapi kayaknya enggak sih. Karena faktanya militer di pemerintahan Myanmar itu masih megang peranan penting. Walaupun gak jadi pemimpin tertinggi. Kementerian Pertahanan, Perbatasan, dan Dalam Negeri itu diisi orang-orang militer. Apa kurang jumlah kursi? Enggak juga sih. Karena seperempat dari total 664 kursi di parlemen Myanmar itu udah pasti buat militer tanpa harus ikut pemilu. Minggung juga ya. Ya yang pasti sampai gue bikin video ini nih situasi di Myanmar itu makin hari makin memanas ya. Masyarakatnya kan sebenarnya dilarang keluar rumah dulu. Tapi ternyata banyak masyarakat yang keluar rumah. Mereka demo, terutama pendukung kudeta militer. Yang pro-demokrasi... Yang pro-demokrasi banyaknya malah di luar negeri. Jadi orang-orang Myanmar yang pro-demokrasi yang tinggal di Thailand demo di kedutaan Myanmar di Bangkok. Dibantu juga sama orang-orang Thailand yang masih rajin demo pro-demokrasi. Udah tetanggaan kan atas bawah negaranya. Nuntutnya juga sama. Sahabatan deh. Di Tokyo juga ada demo pro-demokrasi di depan kedutaan Myanmar. Pokoknya semuanya di luar negeri nih. Kalau di Myanmar sendiri, sampai sekarang gue belum denger ada orang pro-demokrasi yang melakukan demo di sana. Ya lagi situasi gini. Ngeri sih. Ngeri, ngeri, ngeri. Gue ngerasa kayaknya bakal banyak yang penasaran nih kenapa Aung San Suu Kyi ini dianggap sebagai pemimpin tertinggi di Myanmar. Tapi statusnya bukan presiden. Iya ya, bener tuh! Oke, kita bahas cepet aja. Jadi intinya Aung San Suu Kyi ini dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh di Myanmar. Awal tahun 90-an, Aung San Suu Kyi ini aktif di gerakan mahasiswa yang memprotes militer Myanmar. Sampai akhirnya dia ditangkep dan dijadiin tahanan rumah. Tapi ternyata waktu itu seluruh dunia ini tergugah sama aksi-aksi yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi. Akhirnya dia nerima Nobel Perdamaian pada tahun 1991. The Nobel Peace Prize Laureate 1991, Aung San Suu Kyi. Terus Suki akhirnya bebas di tahun 2010. Aktif di politik lagi sampai ikut berperan dalam kejatuhan junta militer di tahun 2011. Terus akhirnya partenya Suki, NLD, National League for Democracy ini menang pemilu di tahun 2015. Tapi sayangnya Suki nggak bisa ngejabat jadi presiden. Kenapa? Soalnya undang-undang di Myanmar ngelarang warga negaranya yang menikah dengan orang asing untuk menjadi presiden. Suki ini emang dulu sempat tinggal di Inggris terus menikah dengan orang sana. Tapi kan suaminya udah meninggal. Yaudah Suki ini akhirnya jadi pemimpin de facto di Myanmar. Kalau pemimpin de jure kan udah pasti presiden ya. Pemimpin yang diakui secara hukum. Kalau Suki ini akhirnya jadi kayak penasihat negara gitu. Tetap mimpin tapi nggak ada status hukumnya. Sejak saat itu Suki berjanji buat mengakhiri perang saudara, mengumpulkan investasi asing, sampai mengurangi peran militer di politik. Reputasi Suki sebagai penerima Nobel Perdamaian ini sempat turun di tahun 2017. Karena dia dinilai gagal dalam menahan militer Myanmar yang melakukan penyerangan ke Muslim Rohingya. Ya pasti semua orang udah tau lah masalah ini kan. Dulu kan sempat ramai banget ya. Sampai dibawa ke mahkamah internasional tuh. Jadi apa perlu kita bahas lebih detail tentang pembantaian Muslim Rohingya? Apa nggak perlu karena udah tau? Militer Myanmar sih mereka ngomongnya nggak mau kudeta. Mereka cuma mau ambil alih sebentar sampai keadaan terkendali. Kayak deja vu ya ini ya. Ada tuh negara tetangganya juga gitu tuh. Konflik-konflik akhirnya diambil alih militer. Militernya ngomongnya juga gitu. Sampai terkendali kita bakal pegang dulu. Bentar. Bentar-bentar udah 7 tahun nih sekarang nih. Kagak turun-turun tuh militernya tuh. Sampai sempat di demo berhari-hari tuh. Tetep nggak turun sampe sekarang tuh. Militer. Pusing ya politik ya. Oke sekian Learning by Googling kali ini tentang kudeta di Myanmar yang lagi terjadi sekarang nih. Semoga cepat beres masalahnya biar cepat damai. Karena gue pengen ke Napi Idao sebenernya kan. Pengen liburan gue. Pengen ngerasain sepinya disana. Aduh 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 aduh. Oke thank you udah nonton. Kalau ada yang mau revisi kali gue ada salah. Mau nanya atau mau nambahin info yang nggak ada di video ini. Langsung tulis di komen. Kita diskusi disitu kayak biasa. Thank you. Bye.